Pisang bidadari Halo Ibu, apa kabar? Jadi ketika aku lagi hangout, dapet telpon dari Ibu Liliana. Beliau menyarankan untuk menghadiri salah satu pantai asuhan Balita dan bekerja di sana seharian sebagai volunteer atau sebagai sukarelawan. Siap Bu, wah seru banget. Biasanya kan tiga orang lagi ya, kita berempat. Oke, terima kasih Bu. Aku telpon langsung sekarang. Ini kayaknya spotnya bagus deh buat foto-foto. Yuk. Keburu makeupnya hilang nih. Ya makeupnya hilang. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Eh, bentar nih Kak Alia nelfon. Bentar ya. Halo? Hai Rosa, lagi sibuk gak? Aku lagi di taman nih sama Nexia sama Angel. Lagi foto-foto aja sih. Oh, udah bertiga ya. Kalau gak sibuk, aku mau ngajakin misi sosial volunteer di Pateasuhan, khusus Balita. Aku mau sih Kak, tapi ya bentar ya Kak, aku nanyain Nexia sama Angel dulu. Guys, Kak Alia baru aja dapet misi dari Ibu Liliana buat dateng ke Panti Sosial. Kita bakal jadi volunteer satu hari di Panti Sosial. Kalian mau? Aku sih oke. Ayo dong, ketemu anak-anak kecil. Anak kecil? Iya banget. Kalau gitu. Yaudah, bentar ya. Iya, Kak Joyang. Halo Kak. Iya, semuanya pada mau. Oke, kita ketemu udah pake seragam kita gimana? Oke. Yuk guys. Oke, oke. Oke. Sikat cerita, akhirnya kita hadir ke lokasinya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga untuk RFCTI. Ayo! Ya, untuk selanjutnya kita akan sama-sama melihat anak keruangannya masing-masing. Wow. Jadi anak ini terbagi disesuai dengan usianya sendiri-sendiri. Ada banyak kegiatan di sini anak-anak di kelompokan. Kalau gitu, Bu, Kak, boleh tau nggak kira-kira anak ini jumlahnya ada berapa sih? Iya, 90-90 tahun. Wah, banyak sekali. Jadi bayi aja ada sekitar 20 tahun, usia 1-2 tahun ada 20 tahun. Potannya sekitar 90 tahun. Boleh, silahkan. Nanti silahkan gimana teknisnya? Atau ada yang terbagi? Oh iya, karena kan ada banyak banget ya. Mungkin harus bagi tugas kali ya. Iya, bagi aja. Apa-apa, bagi-bagi aja ya. Kalau gitu, untuk anak bayi sampai usia 2 tahun nanti Bu Farida yang dampingi ya. Oh, Bu Farida. Oke, kita mulai belajar 2 tahun sampai 6 tahun nanti Bu Minya yang dampingi. Iya, kita yuk. Ayo, kita ke ruangan. Ayo, boleh, ayo, ayo. Mis Mis, setelah aktivitas mereka bermain di halaman, kemudian mengususun, nah sekarang anak-anak yang usia paut, usia 3-5 tahun belajar di kelas. Biar yang belajar, ada instrukturnya juga. Silahkan boleh. Oke, baik langsung gabung aja sama anaknya ya Bu ya. Halo. Halo. Terus dulu yang itu, mana nih? Ayo dong, warna ini. Ambil dulu warnanya, nanti kita warnanya. Makasih. Awannya mau warna apa? Biru-muda mau? Mau. Kalau ini warna apa? Red. Wih, hebat. Terus lagi, terus lagi. Keuangan ini instrukturnya banyak, tapi menangani banyak anak juga ya, terus beda-beda juga umurnya. Oh, seperti ini. Ini apa? Gimana Miss Rosa? Miss Rosa menarik dengan anak-anak ini. Anak-anaknya nih, rasa ingin taunya tuh masih kegi banget ya Bu ya. Terus ya gitu sih Bu, mereka kreatif, udah tau warna-warna juga. Iya. Untuk ukuran segini mereka biasa lah, normal, ngeceh mulu ya Bu ya. Iya, biasa mereka, apalagi dengan orang baru, mereka pasti kan lebih terbuka. Oh gitu. Ini memperkenalkan diri, bahwa saya berada di, memang apa namanya, berada di pantin, tapi mereka juga dekat dengan bernasu, dekat juga dengan siapa pun. Ih, bagus. Lalu lagi dong? Lanjut dong? Iya. Itu kuning. Tuh. Gimana? Asik banget kan? Seru banget. Bambir anak-anaknya. Ini kenalin temannya kakak. Halo, siapa namanya? Darwin. Oh, Darwin. Namanya keren ya. Pelan-pelan, jangan lewat garis. Juga sih? Oh ya. Jangan gitu dong, kasian. Mak, kasian dong. Masukin lagi, sedikit lagi, masukin lagi ke dalamnya. Bantuin ya, bantuin, bantuin. Ya. Kamu mau warna apa? Ibu itu kenapa anaknya? Biasa dikorek-korek biasanya. Kenapa? Sienna, biasanya dikorek-korek. Dangan dikorek-korek ya, anak ya. Gak apa-apa ya. Bentar ya. Sakit gak sayang? Sakit gak? Kenapa? Ini nih. Denisnya, denisan. Kasian bawa si anaknya. Kamu dibawa ke klinik aja ya. Ya. Boleh ya. Disini aku gendong ya. Mau ya? Gendong ya. Yuk, yuk, yuk. Yuk kita ke ruang klinik. Kebetulan kita ada perawatnya juga di sini. Mending baiknya langsung dirawat aja ya. Iya. Gak apa-apa ya. Biasanya kalau yang kecil ya paling diobati. Oh gitu. Gak apa-apa ya. Tenang ya. Ini dibawa ke klinik ya. Gendong banget. Tolong bu ini. Tadi di kelas. Artinya kenapa ini? Tadi sempet mimisan dia. Apa ya. Boboan dulu ya. Youtube ya. Boboan ya. Bye-bye. Sayangnya Bye-bye. Sayangnya Terima kasih.